selamat menikmati posong Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya Master Gulen di pagi hari yang cerah ini hari Sabtu hari Sabtu ini saya jalan-jalan sebelum rutinitas sehari-hari saya pulang walaupun udah sangat dekat dengan lebaran tapi jujur saja ini saya tangan ke daerah sini dimana daerah sini merupakan daerah wisata salah satu wisata alam di kebunya manakah dan dimanakah ini sudah beberapa kali kita hanya satu kali dua kali itu udah masuk channel televisi ya sebagai channel adventure dan channel wisata disini ini adalah tara pendulu indah ini merupakan wisata alam pendulu indah dimana nah nah wuyuh 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 pendulu indah ini merupakan wisata alam untuk menikmati sebuah sunrise atau matahari terbit dimana hutan pinas ini menjadi background utama disini hutan pinas ya hahaha ini awalnya dingin sekali guys biasanya kalau cahayanya terik atau apa cahaya paginya dia mataharinya terang itu anda akan merasa berada di atas awan atau merasakan kondisi di atas awan jadi awan semua itu turun dan matahari terang cerah itu tapi kondisi sekarang malah pas mendung guys mendungnya ini gak jelas ini pas kondisi puasa ini seperti tanda-tanda malam layaturkodar kalau malam karena pagi ini matahari itu muncul tidak secara gamblang alias tertutup awan nah itu dalam islam itu ciri ciri malamnya itu malam layaturkodar itu paginya seperti itu tapi gak masalah ini adalah hari yang berkah dan malam yang sangat berkah dan pagi yang cerah untuk menyonson suatu kegiatan yang sangat istimewa disini ini saya lagi jalan ya dalam posisi untuk naik nanti kita akan menikmati tebingnya atau puncaknya wuyuh wuyuh ada apa disini selalu ada gajah dan selalu lain daripada yang lain di channel master kordan kita ikuti terus sampai petualangan yang sumlohe wuyuh wuyuh petulu indah ini sudah sangat familiar dan sangat terkenal ya walaupun hanya wisata alam berupa bukit tinggi atau bukit yang menjulang tinggi diantara bukit-bukit yang lain sehingga ketika anda berada di puncaknya itu anda seakan-akan gimana ya anda seakan-akan itu berada di atas awan seperti itu guys udah beberapa kali diliput oleh my trip my adventure beberapa kali masuk ya siaran TV beberapa kali banyak kali guys karena sungguh sangat eksotik sekali mantap jos ini diam-diam di kamera anda ini nggak begitu terjal tapi yang saya rasakan itu ngos-ngosan guys ya bersama anak saya yang prangas-prangas yang masih malu-malu meong itu oke kita jalan terus ini udah mulai dari puncak anda pengen tahu sensasinya berada di atas awan atau bener kondisinya sedang in kalau nggak sedang in pun oke guys ini manjaknya terjal banget ngarang nah ternyata awan nggak turun atau embun nggak turun sehingga nggak terlihat seperti di atas awan nanti kita belum ada di puncak itu puncaknya di sana tuh manjaknya terjal banget bok oke kita lanjut sampai woyoh woyoh ooooh Wow, amazing, amazing Ini udah hampir sampe puncak Seperti apa sih puncaknya? Wah, yuk Woyoh, 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 woyoh Ini lagi pada motret-motret Ambuhnya sedang ga turun ya guys Wow, amazing, amazing Ini seakan-akan di atas awan harusnya Ini kondisi sini ini awannya sedang udah turun Seperti disitu guys Tapi pagi ini memang itu siklus ga mesti ya Ini bukit-bukit sekitar Kita lihat Bukit-bukit sekitar itu Yang paling tinggi ini guys Jadi lihat bukit sekitar itu berasa di bawahnya semua Garis horizon Nah, itu di bawah garis horizon semua Matahari belum terbit ya Masih tertutup awan di posisi sana Woyoh, woyoh Sambil ngos-ngosan Ada beberapa yang sedang mengambil video Iya, sebenarnya hanya spot seperti ini Pucuk gunung namanya bukit pentulu indah Untuk hanya menikmati indahnya sunrise atau matahari terbit Tapi di sisi lain Ini merupakan wisata yang sungguh indah Selain tempat ini bisa buat camping Tempat ini juga bisa untuk menghirup udara segar Bagi anda-anda yang biasa di kota Biasa menghirup udara kenal pot Di sini Wah Ini seger banget di sini hawannya Angin sepauh-sepauh di pagi hari Ini kondisi pukul 6 pagi Oke, kita nikmati season sunrise ya Dengan menggunakan timelapse Oke, kita lanjut Terima kasih telah menonton Iya, pagi-pagi sambil menikmati sejuknya udara dan angin sepauh-sepauh Angin pagi benar-benar angin bersih Angin itu telah tersaring oleh embun Hingga debu-debu yang kotor bisa turun ke tanah Dan angin ini memang benar-benar angin segar Karena dihasilkan dari pepohonan-pepohonan dan saringan pepohonan Di sekitar yang jelas kanan-kiri hutan guys Di sini gunung, di sana gunung Yang jelas aku bingung Karena apa? Ketika Anda melalui darah itu Saya dari tadi itu ngematkan darah itu ya Banyak rumah Ini ketika di atas pucat gunung Kita lihat itu bawah itu bingung lagi guys Tapi saya lihat ada masjid di situ Masjidnya ini akan saya zoom ya Nah, mohon maaf Ini menggunakan Menggunakan kamera biasa Nah, ini ada masih di sini Nah, itu Aku jadi ingat Ternyata Nah, itu Darah ini Ini udah biasa Saya lalui setiap hari Hampir setiap hari Dalam jalur pembolongan saya Oke, kita jabarkan Kita luruskan Ternyata Itu darah sebarang Kalau nggak salah guys Darah sana itu Darah sebarang yang ada Kalau nggak salah itu Itu masjid hijau Itu saya ingat-ingat Enggak Masalahnya saya lihat tadi Itu saya tertegun agak lama Di sini Mengamati Karena Posisi di bawah Dan posisi di atas Itu rasanya beda Rasa beda guys Serius Posisi di atas Lihat bawah itu Pangling Tau pangling Ada kagok Ada rasa-rasa Nggak kenal Seperti itu Saya ada kayak Lihat air terjun Atau apa disana Putih-putih itu Air terjun Atau Apa itu Putih-putih Nah ini Ini kita coba zoom Dengan kamera Yang seadanya ya Paketek Oke zoom Nah itu kayak Air terjun kan Iya Itu juga Saya lagi bingung Dari tadi Mengamati Agak lama Oh ternyata Ada mobil Jalan disitu Itu jalan yang biasa Saya larui Dalam pembolangan saya Sini Wara-wara-wara Yes kita Ceritakan Wara-wara-wara Kesana Kalau nggak salah ya Ini kalau nggak salah Kita nembus gunung Sampai beberapa gunung Di sana Apai ya Saya juga bingung Rasa saya Itu menembus gunung Ini sampai Berlipat-lipat Pegunungan ini Ini kan ada Beberapa pergunungan Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Itu sampai Tembus di atas sana Jauh Melewati beberapa Pegunungan Dan itu tiap hari Cuma ada masjid Ijo Kayak gitu Walaupun belum jelas Sini ya Cuma rasanya itu Masjid yang biasa Saya lewati Apa bener ya Bagi anda yang orang Kebumen Yang paham Daerah sini Kelihatan dari atas Itu apa Apa bener Itu daerah sebarang Kalau bener Berarti itu Kesana sekarang Sambung Tapi Saya juga Nggak ragu ya Perasaan saya Kalau setiap hari Lewati wisata Pendulu Indah ini Di sana kan jalan Nah Karena Di sana timur Di sana barat Di sana utara Nah Di sana jalan Itu menembus beberapa hutan Terus sampai di jembatan Mangir Spot rahasia Atau sepot sejuta umat Terus naik lagi ke Totogan Kita juga bisa kiri Langsung ke Banjar Terus ke Totogan Ketika kita ke arah Wonosobo Itu Melewati Selaselantara gunung itu Serasa saya Tapi kenyataannya Itu Ada lokasi-lokasi yang mirip Nah itu kadang bingung Tapi selebih itu Terlepas itu Dari kebingungan itu Kita Kesampingan dulu ya Kita nikmati Benar-benar Walaupun kondisi Pagi ini Ini kondisi Seperti yang diceritakan Atau dalam hadis Itu ketika malam Itu malam layla Itu kotar Paginya itu Matahari Seakan-akan berawat Jadi Ini benar-benar Kondisi yang Seperti yang diceritakan Atau yang Dikisih-kisihkan Dalam hadis Ketika malamnya Malam laya itu kotar Pagi itu Matahari Tidak bersinar Terik Tapi juga Tidak mendung Nah ya Itu karena Sayap-sayap Malekat Yang turun ke Bumi Sehingga Menghalangi Menghalangi Cahaya matahari Langsung Tembus Ke permukaan Bumi Karena Rahmat Allah Yang maha Pengasih Lagi maha Penyayang Dan kondisi ini Benar-benar Dirasakan Pagi ini Berbanggalah Kepada kalian semua Yang telah mendapatkan Malam laya itu kotar Karena ketika Tanda-tanda itu muncul Berarti Anda sudah Melewatinya guys Jadi Ketika tanda-tanda ini Seperti ini Muncul Ini Berarti Anda telah Melewatinya Karena apa? Karena malamnya Tanda-tanda itu Sudah Menunjukkan bahwa Malamnya Telah Malam laya Aturkodar Bukan Sebelum Malam laya Aturkodar Tanda itu Woyoh Woyoh Terlepas dari itu Sungguh sangat indah Benar-benar Ini tidak mendung Ini tidak mendung Kondisinya ini Berawan Nah itu mendung Itu awan-awan Gelap Hitam Kayak gitu Itu Kalau di kamera Hitam ya Kalau di sini Tidak hitam Dia putih Putihnya putih Gimana Nah itu Seperti Ini bukan mendung Seperti biasa Kalau mendung Pasti ngeblok Ngeblok ya Lah ini Seperti biasa Kayak Gimana ya Saya rasa itu Seperti Ketika Terang Bulan Bulan Purnama yang Sangat terang Dalam kondisi terang Nah Panasnya Apa? Cahayanya seperti itu Oh Yofoyo Indah sekali kita Nikmati Lihat banyak orang Yang sedang Ya Nah ini Kita lihat sekali lagi Iya Bagi Anda yang Pengen ke sini Gampang saja Anda Alamatnya Ini berada di Camatan Karang Sambung Ya Tepatnya Dari Pasar Karang Sambung Ke utara Sekitar 500 meter Kalau gak salah Nah itu ada Bapa nama Atau ketik aja Bukit Pentulu Indah Kebumin Atau Karang Sambung Itu dari Luar daerah Mana Udah Zaman sekarang Google Map Apalagi disini Sinyalnya bagus Mantap Jauh sekali Ya Inilah tanda-tanda Malamnya Malam Laylatur Kotar Sungguh Sangat indah Saya tidak Jemu-jemu Untuk menajikan Pemandangan Seperti ini ya guys Oke kita lihat Penampakan Wajah saya Yang kayak Gini Ini mandi Gak mandi Saya rupanya Sama 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 mandi Gak mandi Tapi hatinya Beda Kalau udah mandi Itu lebih segar Ya hatinya Selalu ada Gajah Selalu lain Daripada yang lain Dan selalu Ada saja yang Diceritakan Dalam setiap Pembolangan saya Karena memang Setiap hari Adalah Mbolang Dan bolang itu Adalah Hak dan kewajiban Umat manusia Dan pekerjaan ini Merupakan Kekerjaan yang Sangat saya cintai Walaupun Saya kerja Kerja Formal Saya pernah Rasakan Tapi Kalau satu Minggu Gak libur Dan bolang Itu rasanya Pengen Keluar Dari kerjaan itu Apalagi Kalau lagi Full-fullnya Gini-gini Saya juga Pernah kerja Di pabrik Kerja di Tempat-tempat Yang intinya Formal Seperti itu Bersama channel Saya Master Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Para petualang Semua Mantap Cus Wuyuh Wuhuh Miu 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 selamat menikmati selamat menikmati